Jadi ada year and sale promo gitu yang buy one, get one nih IPL treatment, jadi aku ajak temen aku nih besti buat treatment disini dan cuman gini, gua tuh sebenernya udah pertama nanya Aku mau nanya dulu sama mbaknya Mbak mau tanya dulu dong yang promo di IG itu yang IPL itu harus berdua apa sendiri aja bisa? Yang mana kak? IPL Rejuvenation ini nih, ini kan Rp199.000 Oh bayangin itu kan? Oh ini maksudnya dua orang Jadi promo ini satu orang, kaya, lalu pembeliannya 5k di Shopee Oh disini gak bisa? Iya yang di Bintang, itu pembeliannya khusus 5k plus kak Jadi di Shopee beli dulu ininya, kayak vouchernya gitu, terus gua kesini Ya kan terus abis itu katanya pembeliannya lewat Shopee Terus dari Shopee suruh beli aja di outlet, karena batas itu tanggal 31 Desember Terus kemarin gua tanggal 30 kesini lagi, dan ternyata Katanya harus booking dulu, karena hari Sabtu kemarin penuh Dan gua sekarang kesini lagi, tapi masuk juga harus konfirmasi dulu Aku gak tau bikin apa ya, dengan promo ini apakah berbatas atau gimana Karena hari ini tanggal 31, tapi aku kan udah 3 kali dateng ya dengan hari ini Kita lihat aja ya, kita bisa treatment atau engga disini sebenernya dengan promo tersebut Terima kasih Terima kasih. Oh iya, akhirnya aku bisa treatment di ZAP hari ini. Oh iya, oke. Mereka ya kan, plastiknya ya. Saya akan dike dulu ya. Sebenarnya kalau IPL, untuk lukaan kakar, ya plastik kurang muda. Biasanya, tambah dengan laser. Itu ada di treatment, itu luka. Jadi dengan kamu bisa, treatment yang ada eksfoliasinya, treatment eksfoliasi disini kayak chemical peeling. Cukup sebulan sekali aja. Treatment yang ada lasernya, disini namanya photo facial. Gitu, kalau bisa 2-3 kali dalam sebulan. Ini selama 3 bulan. Kapan IPL? Aku biasanya ajarin IPL, kalau misalnya kliennya itu yang banyak jerawatnya. Terus ada bukas jerawat, itu masih plus efek tuh. Tapi kalau dia karena flat, kurang. Iya, flatnya buat yang bukan flat. Iya, dia muklikannya karena bukas jerawat. Gitu. Atau kalau misalnya kayak di satu hari, diamond pill, sama photo facial. Gitu. Kalau nilai dokter, aku problemnya flat ya. Sebutan flatnya itu apa kak? Ada yang kelana, ada yang binti patahnya. Kau mah emang sunscreen aja sih. Binti manari ya doknya. Gitu. Gimana pake sunscreennya, gimana kamu? Pilih mulai gak? Cuman kan kayak tasnya hati, kayak ajarin gitu, yang ringan-ringan sih dok. Itu gak ada salahnya kayak. Oh gak ada masalah kak? SKTnya berapa? Ada yang... Nggak ada yang... Nggak ada yang. Waktu makan abis sih. L'Oreal yang 50. Gak ada masalah kak, yang penting deh aku aja. Terus biasanya orang itu suruh tamis di pagi-pagi, belum mandi, mau pake sunscreen, masak. Nah kan kanas tuh. Kompor, dapur, nanti bisa buat set juga. Gitu. Oke. Oh ini gak selagi dong. Aku mau jadi kan. Aku kayak konturnya tuh kayak udah berhasil turun ya. Biasanya kan aku kayak seni. Tapi aku juga cuman rahaminin doang. Nah ini tuh kayak mata aku tuh kayak udah turun gitu. Kayak kelihatannya tuh keluar banget gitu. Terus adjepan apa ya dok? Yang buat botos apa? Nah kalo misalnya untuk kontur, kalo di Z yang klinik gak bisa. Gitu kan. Paling bisa ke TEN-nya. Ada yang saya ngapa tuh. Ada botosnya juga. Memang yang dibutuhkan memang botos. Botos area matanya. Ke kontur, TEN berarti maksudnya ya? Kalau dibotos, emang bisa ngelayakan gitu. Kayak untuk kita diartis gitu ya. Jangan ekspektasi jangan terlalu tinggi ya kan. Tapi emang membantu sih. Gitu. Nanti itu diarahnya keluar ke SPKK nya lah. Emang kompetensinya dari dermatologi. Gitu. Kalo yang di Z klinik. Dia tuh lebih ke arah kayak tekstur, warna, warna kulit. Itu masih bisa di Z klinik. Tapi kalo misalnya kontur. Itu lebih ke specialist. Kliniknya kalo buat biar botos-botos aja. Enggak apa? Nah kalo misalnya bener tuh. Kalo flag itu dia gak akan menang tuh. Kalo misalnya pake antrubstore gitu. Biasanya emang kita arahnya kalo bisa pake rangkaian kita. Ada sabun, toner, vipadil timole. Kalau klinik di sini juga ada. Sampai bantul untuk minum. Biar cepet. Semua udah buat minum. Tuh kan ya? Nah aku udah selesai nih treatmentnya. Menurut kalian gimana guys? Kalo menurut aku sih kayak ojah aku tuh kayak yang lebih cerah. Ada dia warna kulit. Aku masuk bambu yang tampen aku. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aku mau bayar ya? Oke ini apa pake? Ini deh sih. Makasih enak kok. Makasih ya mbak. Makasih ya mbak. Makasih ya mbak. Ya udah. Kita udah selesai nge-zapnya nih. Nge-zap bareng Bestie. Yeay. Gimana menurut kalian nih muka kita? Muka kita udah keliatan lebih lingkar. Makasih udah nonton. Jika kalian suka video ini, nonton! Sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini. Terima kasih telah menonton